Kalau tersedaknya itu sampai menyumbat saluran pernafasan, jadi istilahnya stuck begitu, tidak ada cara lain kecuali manuver. Jadi kita balikkan, kita berdiri, kita peluk dari belakang, perutnya kemudian kita tarik ke belakang supaya tekanan di perut itu naik dan kemudian bisa menyebabkan muntratnya, misalnya apa, tersedak bola nasi, atau bakso, atau permen, supaya bisa keluar lagi. Tapi kalau tersedaknya itu enggak sampai kayak begitu, jadi lagi makan, sampai mukanya pucat, matanya berair begitu, kita mesti perhatikan, jangan-jangan waktu makan itu lagi menyuapkan makanan yang ada kuahnya. Kuah itu kan air, cepat sekali turun. Waktu lagi makan begitu, jangan-jangan dia sambil nonton TV di depan. Ingat, waktu kita nonton TV itu kan kepala kita agak tegak begini ya, pada saat itu saluran nafas terbuka, sehingga mudah tersedak. Makanya kalau makan, minum itu kalau bisa itu benar-benar di beja makan dan kemudian posisinya agak tunduk supaya saluran nafas itu tertutup, jadi makanan itu masuknya ke kerongkongan, bukan ke tenggorokan. Jadi perhatikan posisi makanan, supaya enggak tersedak. Dan kalau memang sedang begitu ya, kemudian kita kembalikan ke posisi yang seharusnya. Jangan sampai ada distraction, jangan ngajak omong ketika oma itu sedang makan atau minum. Jadi kalau sedang tersedak atau seperti itu, ya kita mesti tenangkan, boleh sambil ditepuk-tepuk belakangnya, punggungnya, supaya apa yang tersedak itu bisa keluar atau kemudian bisa turun. Tetapi benar-benar perhatikan posisi duduk, posisi leher, posisi kepala, kalau bisa memang agak setengah tunduk, supaya saluran nafas itu tertutup ketika makan atau minum. Kalau seringnya tersedak pada saat minum, kita mesti perhatikan. Kalau minum dengan sedotan, itu kan mau enggak, mau kita tunduk ya. Karena tidak mungkin orang minum pakai sedotan tengah ada begini. Enggak bisa. Oleh sebab itu, minum pakai sedotan yang sambil nunduk, ini paling aman. Karena ketika hal tersebut terjadi, saluran nafas tertutup, sehingga dia tidak tersedak. Jadi kalau selama ini minumnya masih dengan gelas begini, pada saat begini ini saluran nafas kebuka. Bisa saja sebagian dari air atau air liur itu masuk ke tenggorokan, sehingga menimbulkan batuk-batuk. Jadi kalau bisa pakai sedotan.